Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 pasang calon presiden dan wakil presiden menggunakan hak pilihnya di tempat tinggal mereka masing-masing pada Pilpres 14 Februari 2024. Cuaca ekstrim temahalangi warga mengikuti pesta demokrasi. Mereka beramai-ramai ke TPS untuk menyalurkan hak pilih. Proses pencoblosan di TPS di kota Cimahi terpaksa ditunda karena ratusan lembar surat suara calon presiden jawab presiden tidak ada. Rabu kemarin warga beramai-ramai ke TPS untuk menyalurkan hak pilih presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan. Berbagai kondisi termasuk cuaca ekstrim tidak menghalangi warga mengikuti pesta demokrasi. Hujan deras tidak menghalangi warga pada larang di Kabupaten Bandung Barat untuk mengikuti pesta demokrasi. Seperti di desa Kertamulia, warga tak berduyun-duyun datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Lokasi pasar hewan ternak kambing disulap menjadi TPS sehingga saat turan hujun terjadi kebocoran. Dalam kondisi hujan masih antusias datang ke TPS. Gimana Pak? Partisipasi warga cukup antusias? Semangat biasa kalipun hujan itu ya, tetap semangat untuk memeriahkan pemilu ini. Antusiasme juga diperlihatkan para warga binan kelapas kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon. Mereka berbono-bono keluar kamar menggunakan hak pilih. Pemilukan ini dirasa warga binan jauh lebih berapih dibanding pemilu lalu sehingga hak warga binan terpenuhi. Pemilukan ini sangat luar biasa ya. Rapi, terti, terus pengawasannya pun lengkap dibanding pemilu lalu sehingga kemudian di warga binan sendiri. Semua tentata rapi tanpa ada yang terlewatkan seperti itu. Lapaskusambi menyediakan 3 TPS bagi seluruh warga binan sehingga bisa menyalurkan hak politik mereka. Pencoblosan juga dikawal aparat gabungan polisi dan TNI. Mohamad Tabas dan Marulia Habibie melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cirebon. Untuk menarik minat masyarakat dalam pemilu 2024, Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ibn Kabupaten Bandung menyediakan hadiah dan paket sembako. Hadiah tersebut diberikan untuk warga yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS. Pada Pesta Demokrasi kemarin warga Cibet, Kecamatan Ibn Kabupaten Bandung berbondong-bondong ke TPS 25. Mereka datang untuk menggunakan hak suaranya, memilih capres dan cawapres serta calon legislatif pemilu 2024. Untuk menarik minat warga dalam pemilu, Panitia Pemungutan Suara TPS 25 berinisiatif memberikan kupon hadiah, suvenir dan juga paket sembako kepada warga yang sudah menggunakan hak suaranya. Inisiatif bikin untuk menarik perhatian masyarakat, supaya mau datang ke TPS yang kami menyiapkan kupon undian berhadiah. Sebagai Gus, sama juga apresiasi buat Bransia setelah mencoblos, kita juga kasih berupa paket sembako. Pemilu tetap di TPS 25, Kecamatan Ibn akan mendapat kompor gas hingga dispenser, jika beruntung memenangkan undian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kebupatan Bandung. Ex-Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, menggunakan hak pilihnya di tempat pemilihan suara atau TPS 45, Rancabentang, Kota Bandung. Kang Emil berharap jumlah partisipasi pada pemilu 2024 sangat tinggi. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, beserta sang istri Atalia Praratia, serta ibu mertuanya, pada 14 Februari kemarin mendatangi TPS 45 Rancabentang, Simbelit, Kota Bandung. Mereka menggunakan hak pilih di TPS yang tidak jauh dari rumahnya. Pada pemilu 2024 ini, Ritwan Kamil berharap jumlah partisipasi warga tinggi, sehingga representasi calon pemimpin yang terpilih bisa menjadi lebih valid dan konstitusional. Alhamdulillah rezekinya, ternyata TPS kami ada di depan rumah, dan TPSnya juga semangat 45 ya, TPS 45. Kami berharap kedatangan warga, karena sudah diinformasikan, mudah-mudahan tingkat partisipasinya sangat tinggi, sehingga representasi siapa yang terpilih bisa menjadi lebih valid dan lebih konstitusional dengan kehadiran yang lebih banyak. Menurutnya, siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, merupakan takdir dan harus diterima. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Proses pencoblosan di salah satu tempat pemilihan suara di Kota Cimahi terpaksa harus ditunda. Hal itu terjadi lantaran ratusan lembar surat suara untuk Capres dan Cawapres tidak ada. Diduga kelalaian petugas menjadi penyebabnya. Pada Rabu kemarin, proses pencoblosan di TPS 60, Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penyebabnya adalah ratusan surat suara untuk Capres dan Cawapres tidak ada di TPS. Penundaan ini atas putusan dari Panitia Pemungutan Suara setelah berkoordinasi dengan pihak KPU Kota Cimahi. Saat hari pencoblosan, surat suara tersebut tidak ditemukan di dalam kotak logistik. Sedang untuk surat suara calon legislatif komplit untuk 212 daftar pemilih tetap. Tidak adanya surat suara Capres dan Cawapres diduga karena kelalaian petugas saat mengepak surat suara. Surat suara tidak dimasukkan ke kotak suara saat pendistribusian logistik. KPU Kota Cimahi saat ini tengah menelusuri dan menyelidiki penyebabnya. Ditundanya pencoblosan di TPS 60 Kelurahan Utama membuat warga kecewa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.